Sama juga jangan bicarakan ribet, ini yang Alkitab yang mana, yang disini apa yang ini? Nah itu lihat, sama-sama firman tuh, boro-boro dibaca, itu yang paling penting. Halo, udah bulan November, ya buka Alkitabmu, ya jangan cuman pajangan aja itu, betul ya saudara? Iya, saya mau cek and recheck aja, mohon izin Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis. Di handphone anda ada Alkitab kan? Betul? Nah itu, dibah, direnungkan, dimaknai, ini perjuangan kita sama-sama, yuk kita baca sini. Satu, dua, yang online, on set, tiga. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan tidak. Kalau anak muda sekarang bilang istilahnya ada itu, aduh lo hodop banget, hodop tau Bapak Ibu? Itu, tuh tau tuh, ya, ya, iya. Ini Alkitab itu sangat frontal dan jelas. Dibilang, orang bodoh menghina hikmat. Jadi kalau ada sampai ada suara bilang, udahlah doa gak usah panjang-panjang lah, udah pendek-pendek aja doa ngapain sih? Sedara, tersenyum saja. Saya juga tidak setuju kalau doa selalu putar-putar, bertele-tele, betul, sesudara? Dari Jurang Mangok ke Cipete, Cipete ke Bandung, betul, sesudara? Putar lagi, udah sampai mau ke Jurang Mangok, udah di depan ini, udah jalan apa ini nama? Ceger ini, apa dua jalan? Iya, udah mau sampai ke gereja, putar lagi ke Cipete, putar lagi ke Bandung. Bisa mengerti maksud saya? Sampai orang yang diajak berdoa, sampai, aduh, ini kapan selesai, kapan selesai? Tuhan Yesus, kapan selesai ini? Panggil Tuhan, tapi kapan selesai? Betul, sesudara? Jangan jadi batusan dungan. Saya setuju. Tapi kalau memang doanya harus panjang, kenapa? Kenapa? Datang semua pada ton penyembahan. Belajarlah dari Salomo, misalnya. Pang Amsal ini. Dia mengikuti apa yang dinyatakan. Salomo punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Iya, semua Anda dan saya, kita semua punya kelebihan, kekurangan. Dan hikmat seperti ini terus bergulir. Berbagai hikmat, macam-macam. Bahkan masuk konteks dari PL ke PB, pergumulan ketika mereka disiksa. Anak-anak Tuhan itu harus menikmati siksaan. Baru ada hikmat. Baru ada yang namanya berbagai-bagai kisah iman. Di situ Anda dimurnikan. Di situ saya diuji. Di situ saya demikian. Kalau kalimat firman Tuhan muncul seperti emas. Persoalan dalam proses itu mau tidak. Di konteks penjanjian baru, Bapak Ibu. Karena katanya supaya bisa membaca tanda-tanda katanya di sini. Ini simbol kenal ya Ibu Bapak. Kenal? Iktus. Kita cuma bilang, iya itu ikan. Terjemahannya, benar sekali. Saya bukan mau mengajar kelas katekisasi di sini. Tetapi Bapak Ibu saya jadi belajar lagi. Jadi bagian pengamsal ini, awal dari amsal. Sekali lagi, awal dari amsal ini. Salah satu kalau membuka beberapa literatur dan acuan dari tafsiran. Para ahli menghubungkan rivernya ke salah satunya simbol ini. Iktus. Kenapa? Rupanya, Bapak Ibu tahu. Lambang ini tentu adalah lambang Yesus Christus. Kristus. Yesus. Anak Allah. Sang Juru Selamat. Yesus. Kristus. Teos. Lihat bagian-bagian yang indah di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu menjadi indah ketika kita maknai. Perhatikan. Ini kisah iman itu tadi. Bukan sekedar simbolisasi ini. Bukan sekedar simbol ikannya saja. Rupanya itu yang tadi. Karena demikian kejamnya, pemerintahan Romawi pada saat itu. Penderitaan sengsara. Dipenjara, disiksa, bahkan mati. Dihukum mati. Siapa yang berani ikut Yesus? Mati. Minimal disiksa. Atau masuk penjara. Nah, di saat itu. Mereka bikin simbol. Satu dengan yang lain. Yang tidak bisa langsung dibaca oleh banyak orang. Simbol itu adalah garis lengkung. Jadi garis syut begitu saja. Atau sebaliknya, garis lengkung dari atas ke bawah. Syut begitu saja. Jadi kalau kita ketemu di jalan atau dimanapun, di warung kopi, di pasar, di jalan. Lalu kalau kita ingin meng-confirm, meng-confirmasi apakah Anda dan saya kita sama-sama pengikut Kristus. Lalu di atas tanah, saya akan bikin tanda satu lengkungan yang ini tadi. Mau di bawah, mau di atas. Kalau dia pengikut Kristus. Ini kisah iman. Ini kisah iman. Bisa dimaknai, saya sudah. Maka lawan bicara kita, teman bicara kita. Kalau saya bikin tanda lengkung ke bawah gitu, dia akan ambil atau ambil juga ranting atau jarinya di tanah itu, dia akan lengkapi dengan lengkung dari atas. Kita sama-sama pengikut Tuhan. Atau mungkin tidak usah bicara seperti itu. Jadi ada banyak hal dalam kehidupan, tidak hanya perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru dan sampai hari ini. Salomo membuat ini menjadi, kalau lembaga kitab Indonesia mengatakan judulnya, tujuan, tujuan amsal ini. Tapi saya mau tarik langsung, tujuan kita boleh mengikut Tuhan. Apa itu? Agar kita hidup dengan iman. Kita hidup bijaksana. Terima kasih. Terima kasih.